Lohongan calon pegawai negeri sipil, CPNS, akan kembali dibuka pada tahun 2018. Masyarakat pun diminta bersiap untuk mengikuti seleksi menjadi seorang abdi negara tersebut. Lantas, seperti apa soal dari seleksi CPNS tahun depan? Kepala Birohukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN Tanda Hubung RB, Herman Suryatman, mengungkapkan soal yang akan diberikan dalam seleksi CPNS tahun 2018 tak jauh berbeda dengan soal pada seleksi CPNS 2017. Soal-soal yang diberikan akan mencakup tes wawasan kebangsaan, TWK, tes inteligensi umum, TIU, serta tes karakteristik pribadi, TKP. Semua soal itu akan diberikan dalam seleksi kompetensi dasar, SKD. Kalau untuk SKD ada soal TWK, tes intelektual umum, dan tes karakter pribadi. Seperti itu model soalnya, kata Herman kepada Detik Finansi, Jakarta, Kamis 28 bulan 12 tahun 2017. Herman menjelaskan, proses seleksi pada penerimaan CPNS 2018 sama dengan penerimaan CPNS 2017 ini. Di mana para peserta akan mengikuti SKF di tahap pertama serta seleksi kompetensi bidang SKB. Semua proses itu menggunakan sistem tes berbasis komputer atau komputer asisten tes CAT. Sama melalui SKD dan SKB, itu menggunakan CAT. Jadi latihan saja, jangan galau terhadap persoalan CPNS ini, katanya. Oleh sebab itu, Herman pun mengimbau kepada masyarakat yang menunggu pembukaan CPNS ini untuk bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi tes seleksi nantinya. Jadi tenang saja, persiapkan diri dari sekarang misalnya latihan simulasi CAT, latihan soal, nanti penerimaannya akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Melalui portal PAN tanda hubung RB atau BKN, atau portal instansinya masing-masing, ujarnya. Terima kasih telah menonton!